Baik, kita lanjutkan membahas soal fisika yang pernah keluar di Simak UI Dan kita sudah sampai pada nomor 8 Konten ini tersimpan di playlist latihan soal fisika Simak UI, silakan di cek playlist ini Dan bagi teman-teman yang ingin berdonasi untuk channel ini, silakan berdonasi di akun bank ini Baik, langsung saja kita ke soalnya Sebuah benda diletakkan pada jarak L 90 cm dari layar Kita langsung gambar saja Jadi ada benda berjarak 90 cm dari layar Misalnya layarnya di sini Misalnya ini layarnya Berjarak 90 cm Jadi jaraknya 90 cm Nah, kira-kira seperti itu Jadi itu berjarak 90 cm L Nah, 90 cm Kemudian, jika sebuah lensa Sebuah lensa konvergen Lensa konvergen ini lensa yang mengumpulkan sinar Jadi sinar-sinar biasanya dikumpulkan pada satu titik Dan ini artinya adalah lensa cembung Diletakkan di antara benda dan layar Jadi lensa konvergen Diletakkan di antara benda dan layar Jadi ini benda Ini adalah benda Ini adalah layar Diletakkan di antara benda dan layar Di tengah Ada dua posisi titik berbeda Yang menghasilkan bayangan yang jelas Dan yang bayangan dengan jelas pada layar Oke Dua posisi apa ini? Tentu Itu kan masih koma di sini ya Jadi kalimat berikutnya ini masih lanjutan dari kalimat yang pertama Itu dua posisi lensa Jadi lensa Bisa diletakkan di dua posisi yang berbeda Yang menghasilkan bayangan yang jelas pada layar Jadi dua posisi berbeda Jadi kita langsung tuliskan saja nih Misal ya Posisi pertama lensa Di sini Misal ini ya Ini posisi pertama lensa Kemudian ini yang Ini Ya ini posisi pertama lensa nih ya Kemudian Ini posisi kedua lensa Ini contoh saja ya Gitu Jadi Ini posisi pertama lensa Ini posisi kedua lensa Oke Nah di dua posisi itu Bisa menghasilkan bayangan yang jelas Pada layar Ya Baik Jika jarak antara kedua titik Posisi itu adalah 30 cm Oh jaraknya 30 cm nih ya Jadi jarak antara kedua titik Atau jarak antara kedua ini adalah 30 cm ya Jadi 30 cm Nah Nah jarak antara kedua posisi lensa ya 30 cm Jarak fokus lensa tersebut adalah Oh kita mau mencari jarak fokus ya Kita mau mencari jarak fokus Tentu jarak fokusnya sama nih Di kedua posisi ya Baik di posisi satu Maupun di posisi dua Ini F nya sama ya Karena jarak fokus itu terkait dengan Si lensa ya Selama lensanya tidak diganti Ya jarak fokusnya sama Itu kan yang berubah hanya posisinya saja Baik Nah maka ya Kita perkenalkan dulu beberapa besaran disini Ada namanya jarak benda dengan layar ya Itu kita misalkan P Jadi P adalah jarak benda dengan layar ya Jarak benda Dengan layar Kemudian ada Ki Ki ini adalah jarak bayangan dengan layar Sorry P itu adalah jarak benda dengan lensa Sorry ya Jarak benda dengan lensa P ya Jarak benda dengan lensa Atau jarak benda terhadap lensa ya Jadi P itu jarak benda yang di Jarak yang diukur dari benda ke lensa Kemudian ada Ki Ki adalah jarak bayangan Ya Dengan lensa Jadi jarak bayangan Bayangan dengan lensa Oke Nah artinya bayangan ini kan Pada lensa konvergen atau lensa cembung ini Bayangan ini nanti ada di layar Ya bayangannya maya Ya ditangkap oleh layar Artinya kalau kita berbicara Ki jarak bayangan dengan lensa Itu sama dengan jarak layar ke lensa Sama ya Jarak layar ke lensa Karena Bayangan ini berada di lensa Sorry Bayangan ini berada di layar Jadi jarak bayangan ke lensa Itu sama dengan jarak layar ke lensa Oke Baik Nah maka kita punya persamaan dasar Ya Yang menghubungkan antara jarak benda Jarak bayangan dan jarak fokus Ya Adalah ini Seper P Tambah seper Ki Itu kan sama dengan seper F Ya kan Nah maka sebelum ke situ Dari gambar ini kita bisa membuat persamaan Ya Bahwa ya Pada posisi 1 Pada posisi 1 Lensa di posisi 1 ya Jelas bahwa Jelas bahwa Jarak benda tambah jarak bayangan Ya Itu sama dengan 90 cm itu Ya kan Ya Jarak benda Misalnya di posisi 1 ini Ini P nya Ya Kemudian ini Ki nya Ya P1 dan Ki 1 P1 tambah Ki 1 sama dengan 90 Begitupun Ya Lensa di posisi 2 Ya Lensa di posisi 2 Jarak benda Jarak benda tambah jarak bayangan Itu juga sama dengan 90 cm Ya 90 cm Itu kan P1 P2 nya disini Terus P3 nya Sorry Ki 2 nya disitu Ya kan Jadi P2 Tambah Ki 2 Hasilnya 90 Begitupun P1 Tambah Ki 1 Ya Hasilnya 90 juga Oke Nah kemudian Ya Persamaan 3 Ya Pada persamaan 3 Itu ya Jarak antar kedua lensa Jadi kita sudah punya persamaan 1 dan persamaan 2 ya Kita buat lagi persamaan yang ketiga dari gambar Jarak antar kedua lensa Jarak antar kedua posisi lensa adalah 30 cm Ya Jadi kita misalkan saja disitu delta X ya Delta X nya Adalah Ya 30 cm Oke Nah Maka ya Artinya bahwa delta X itu ya Tidak lain adalah Ya P2 kurang P1 Ya kan Jadi P2 nya ini P2 Kurang P1 Ya Adalah 30 cm Jarak benda Pada lensa pada lensa di posisi 2 Kurang jarak benda pada lensa di posisi pertama Itu adalah Itu adalah Sama dengan jarak antar kedua posisi lensa 30 cm Oke Maka ya Maka ya Sekarang kita terapkan persamaan ini tadi Untuk posisi pertama dulu ya Jadi untuk posisi pertama Lensa di posisi pertama Berarti itu 1 per P1 ya Tambah 1 per Q1 Sama dengan 1 per F Fokusnya sama Ya Nah maka Ini kita bisa lanjutkan menjadi 1 per P1 ya Tambah Nah gini Mana yang kita mau ganti nih Ini kan kita punya persamaan 1 ya Mana yang kita mau ganti P1 atau Q1 Kita harus mengganti Q1 Kenapa kita harus mengganti Q1 Supaya P ini eksis sampai Terakhir Berikutnya nanti kita kaitkan dengan persamaan ini Ya Jadi P itu harus Jarak benda harus eksis sampai akhir Ya Baru kemudian kita kaitkan dengan persamaan ini Persamaan 3 ya Jadi yang kita ganti adalah Q nya Bukan P Jadi Q1 kita ganti 90 kurang P1 ya Jadi 1 per 90 kurang P1 Sama dengan Sama dengan Seper F Oke Nah maka ya Ini Sama dengan ya Kalau kita Ya Kalau kita Cari F nya Maka itu menjadi P1 Kali 90 kurang P1 Per Ya P1 Tambah ya 90 kurang P1 Yang ini artinya P1 dalam kurung 90 kurang P1 Per Ya 90 Karena P1 nya hilang ya Nah ini Jarak fokus yang kita Dapatkan Ya Pada lensa di posisi pertama Ini kita sebut sebagai Persamaan 4 Berikutnya kita mencari Jarak fokus Benda di posisi 2 ya Sorry Lensa di posisi 2 Oke Maka Ya kita Lanjutkan disini Untuk posisi 2 Untuk lensa di posisi 2 Yaitu 1 per P2 Tambah 1 per Q2 Sama dengan 1 per F Ya kan Nah ini persis sama nih Persis sama Karena Persamaan 2 dan persamaan 1 Itu kan mirip ya Maka kita langsung tulis aja Hasil akhirnya Bahwa F Ya Sama dengan P2 Dalam kurung 90 Kurang P2 Per Ya 90 Ini Persamaan 5 Ya Jadi saya tidak perlu Cari lagi F nya dari situ Karena ini mirip nih Mirip caranya ya Karena variabelnya mirip Maka kita langsung tulis aja Hasil akhirnya Yaitu P2 Dalam kurung 90 Kurang P2 Per 90 Sama saja ya Sama dengan Sama caranya Sama caranya dengan mencari Persamaan 4 Ya Untuk menghasilkan Persamaan 5 ini Baik Ya Kita sudah dapatkan Jarak fokusnya Nah Misterinya adalah Kita mau mencari Ya P Jarak benda Jadi Seperti yang saya katakan tadi Jarak benda ini harus eksis P ini harus eksis Sampai akhir Supaya nanti kita kaitkan Dengan persamaan 3 ini Ya Maka Kita gabung dulu Antara persamaan 4 Dan persamaan 5 Ya Kalau kita gabung Maka Menjadi P2 Ya Ya P2 Dalam kurung 90 Kurang P2 Per 90 Sama dengan Ya P1 Dalam kurung 90 Kurang P1 Per 90 Ya Kita coret Baik Baik Sekarang baru kita Substitusi persamaan 3 Ke situ Ya Substitusi persamaan 3 Ke situ Bisa kita ganti P1 Bisa juga kita ganti P2 Misal kalau kita ganti P2 Ya Ya Kalau kita Substitusi persamaan P2 Ini Maka menjadi P2 P2 Itu adalah Ya 30 Tambah P1 Ya kan Dari persamaan 3 Jadi kita substitusi persamaan 3 Ke dalam persamaan ini Bisa kita ganti P2 Bisa kita ganti P1 Misalnya kalau kita ganti P2 P2 itu adalah Ya 30 kurang P1 Ya kan Dari persamaan 3 Dari persamaan 3 ini Ya P2 adalah 30 Tambah P1 Ya Dalam kurung Ini 90 Kurang 30 Tambah P1 Ya Ini P2 nya Sama dengan P1 Jadi P1 nya Menjadi eksis terakhir ya Kurang P1 Oke Maka ini menjadi 30 Tambah P1 Ya Dalam kurung 60 Ya Kurang P1 Sama dengan Ya Ini menjadi Ya P90 P1 Kurang P1 Kuadrat Ya Nah Kemudian ini kalau kita Perkalikan ini menjadi Ya 1.800 Ya kan Kemudian tambah 60 P1 Ya Atau 30 Aja dulu deh Kurang 30 P1 Ya Kemudian tambah 60 P1 Ya Kurang P1 Kuadrat Sama dengan 90 P1 Kurang P1 Kuadrat Nah Ini bisa saling Mengurangkan ya Jadi ini bisa saling Mengurangkan Ya Maka kita dapatkan 1.800 Ya Kemudian ini menjadi Tambah 30 P1 Ya kan Sama dengan Ya 90 90 P1 Atau ya Ini menjadi 1.800 Sama dengan Ya 60 P1 Sehingga P1 nya Ya Adalah 30 cm Ini jarak Benda terhadap Lensa di posisi Pertama 30 cm Ya Baru kita bisa mencari Jarak fokus Ya Baru kita bisa mencari Jarak fokus Oke Ya Kita bisa gunakan Persamaan 4 Kita bisa gunakan Persamaan 4 Dari persamaan 4 Itu ya Dari persamaan 4 Itu kan Ya F Jarak fokus Sama dengan P1 P1 nya 30 Ya Dalam kurung 90 Kurang 30 Per 90 Oke Maka ini menjadi 30 Ya Kali 60 Per Ya 90 Ini adalah Ya 1.800 Bagi 90 Maka jarak fokusnya adalah 20 cm Inilah Hasilnya Ya Jawabannya adalah B 20 cm Sampai jumpa di video